Hey guys, William Zed disini. Dalam episode kali ini kita akan membahas SCP-582, A Bundle of Stories, dengan kelas objek Gitter. Yaitu adalah makhluk yang berubah setiap saat berdasarkan cerita buku. Dikarenakan sifatnya yang bisa menyebar dengan cem. Semua informasi dan material seperti nerasi cerita, bentuknya, kemampuannya, dan sejarahnya akan ditangani oleh pasukan khusus Bump in the Night dan akses terhadap Arsip 582 harus mendapatkan izin setidaknya dari dua Dewan O5. Semua pencarian di internet terkait 582 atau sejenisnya harus dimonitori. Salinan dari karya 582 harus disimpan di Arsip 582 dan karya asli buku serta penulis dari buku tersebut harus dihapus dari keberadaan di bumi ini. 582 merupakan sebuah entitas yang mereplikasi dirinya sendiri terhadap karya tulis atau cerita yang ada. Setiap kali ada karya yang ditulis berdasarkan 582, maka dia akan berubah menjadi makhluk tersebut seperti yang ada di dalam buku cerita tersebut. Perubahan ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan ketika ada cerita atau karya tulis yang menurutnya dia bagus, maka dia akan menjadi makhluk di karya tersebut. Penampilan yang dimiliki 582 dianggap permanen. Jika cerita tersebut diubah untuk mengubah penampilan 582, maka 582 tidak akan berubah apalagi ceritanya ditulis oleh penulis yang berbeda di buku yang berbeda. Sampai sekarang, kemampuan 582 tidak bisa diteliti karena di buku ceritanya kurang detail terhadap apa yang bisa dia lakukan. Tetapi biasanya dia hanya akan muncul tiba-tiba ke orang-orang sekitar dan menghilang lagi ketimbang melakukan hal-hal lainnya. Karena di buku ceritanya dia hanya muncul-muncul saja. Sampai sekarang, juga tidak diketahui cara untuk membunuh atau bahkan melukai 582. Bahkan dengan menulis di bukunya. Asal-muasa 582 bisa ditemukan dari penulis buku Amerika pada tahun 1940 sampai dengan 1950. Penulis buku ini sebenarnya biasa-biasa saja terkait karyanya. Bahkan terkadang mendapat kritik bahwa karyanya sangat mirip dengan penulis terkenal H.P. Lovecraft dalam segi penyampaian ceritanya. Bahkan terinspirasi dari karyanya. Hal tersebut berakhir dengan orang tersebut menulis sebuah buku yang akhirnya menjadi kenyataan dan muncullah 582. 582 juga sering digambarkan beberapa kali sebagai sosok yang maha kuasa atau bisa dibirang setara dengan Tuhan. Dan sudah beberapa kali Foundation melihat 582 dalam berbagai bentuk. Sudah ada terjadi beberapa kali perubahan yang terjadi terhadap 582. Baik itu dalam segi bentuk atau berbahayanya. Tetapi Foundation akan tetap menjaga 582 tidak berubah menjadi sesuatu yang mengenaskan dan mematikan. Menurut kalian gimana? Komen di video ini dan SCP mana yang kalian ingin bahas. Oke, itu saja untuk video kali ini. Dan jangan lupa, Secure Container Protect. Terima kasih telah menonton!